Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah Karena atas rahmat dan karunia Kita dapat bersama-sama dalam pelajaran Faktoria hari ini Menandai kita akan membahas tentang Sistem Hidroponik Apa itu sistem Hidroponik? Nah siapkan diri Ananda Dan siapkan juga alat tulisnya Serta jangan lupa ya Untuk berdoa selebih dulu Agar diberi kemudahan Dalam memahami materi dari sajah hari ini Dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 19 Allah SWT berfirman yang artinya Lalu dengan air itu Kami tumbuhkan untuk kamu Kebun-kebun kurma dan anggur Di dalam kebun-kebun itu Kamu peroleh buah-buahan yang banyak Dan sebagian dari buah-buahan itu Kamu makan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 19 Nah ternyata dalam Al-Quran pun sudah diterangkan ya Ananda Bahwa dengan medium air pun bisa menanam tumbuhan Berbagai macam tumbuhan Termasuk juga tumbuhan sayur Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama Ananda mampu menjelaskan alternatif media Atau wadah tanam untuk budidaya tanaman sayuran Yang kedua Ananda mampu memaparkan teknik budidaya tanaman sayuran Dengan sistem hidroponik Nah macam-macam media tanam seperti yang sudah usaha dijelaskan kemarin ya Terbagi menjadi dua yaitu Organik dan anorganik Organik yaitu media tanam yang berasal dari makhluk hidup Seperti kompos, sekam, dan lain sebagainya Kemudian anorganik berasal dari yang bukan makhluk hidup Misalnya spons, gel, batu bata, dan lain sebagainya Nah ada sistem yang namanya hidroponik Hidroponik berasal dari bahasa Yunani Hidro berarti air, ponos berarti mengerjakan Jadi hidroponik adalah pengerjaan atau suatu proses dengan melibatkan air Nah untuk lebih jelasnya hidroponik itu teknologi budidaya tanaman tanpa medium tanah Jadi yang kita butuhkan hanyalah nutrisi atau zat hara Yang bisa kita dapat selain dari tanah Misalnya dengan media sabut kelapa, ijuk, kerikil, arang, zeolit, dan air Yang sudah kita beri nutrisi atau zat hara Hidroponik ini sudah berkembang sejak zaman Babylonia Jadi sudah lama sekali ya Dan sistem hidroponik ini sekarang sudah banyak sekali digunakan Terkhusus bagi kaum urban ya Atau orang-orang yang ingin berbudidaya Tapi tidak ada lahan atau tanah yang tersedia Jadi dia bisa menggunakan teknik hidroponik ini Sudah sangat banyak sekali ya Mungkin Ananda juga sudah pernah melihat secara langsung Budidaya tanaman dengan sistem hidroponik ini Nah ini contoh budidaya dengan hidroponik Jadi bisa menggunakan alat-alat atau media sederhana ya Seperti wadah bekas makanan, botol bekas minuman Barang-barang bekas itu bisa kita gunakan untuk media tanam Atau kita juga bisa menggunakan sistem NVT atau Nutrion Phylum Technique Q Seperti ini gambarnya Nah yang di samping ini adalah budidaya yang juga cukup terkenal saat ini Yaitu vertikultur atau budidaya secara vertikal Sekarang kita belajar sistem hidroponik dan cara kerjanya Yang pertama adalah sistem NFC Nutrien Phylum Technique Q Yaitu teknik hidroponik dengan meletakkan akar tanaman pada lapisan yang dangkal Artinya air membawa nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman tadi Akan diserap oleh akar tanaman Akar tanamannya itu tidak semuanya terendam Jadi hanya menyentuh saja pada air yang membawa nutrisi tadi Tidak menyentuh seluruhnya Itu disebut sistem NFC Ada juga namanya sistem FHS atau Floating Hydroponic System Atau sering juga disebut rakit apung Sistem budidaya hidroponik juga Tapi teknik penanamannya agak sedikit berbeda Yaitu dengan cara mengapungkan tanaman tadi Bisa menggunakan media styrofoam Karena styrofoam kan dia mengapung Nanti tanaman tersebut ditanam di lubang-lubang styrofoam Dan akarnya itu akan menyentuh atau terendam pada larutan nutrisi yang ada Jadi disitu ya perbedaan antara NFC dengan FHS Oke Nah untuk melakukan budidaya sistem hidroponik Kita harus menyiapkan alat dan bahan Alat dan bahan yang harus tersedia yaitu benih Benih ini kita bisa dapatkan dengan mudah ya Sekarang sudah banyak sekali benih-benih yang tersedia Berbagai macam jenis sayuran Kemudian jangan lupa juga siapkan nutrisi hidroponiknya Nutrisinya juga sekarang sudah tersedia Banyak macam-macam nutrisinya ya Kemudian media tanam Media tanam tadi kita bisa pilih Kita ingin media tanam yang seperti apa Bebas Kemudian tempat persemayan ini Kita bisa melakukan persemayan Dengan bantuan pasir atau rock wall ya Yang segi 4 itu Bentuknya segi 4 Itu untuk menyemaikan benih tadi Kemudian wadah media ya Wadah media tanam tadi Kemudian wadah larutan nutrisi juga Supaya lebih rapi Kemudian rak penyimpanan Kemudian juga kita siapkan alat pengukur pH dan TDS ya Kita ukur pH dari nutrisi tadi atau air tadi pH-nya berapa Kadar asam basahnya berapa Kemudian kita juga ukur kadar nutrisi dengan menggunakan TDS ya Atau total disulfat solid Nah itu untuk mengukur larutan yang ada dalam air Kadar nutrisinya apa saja Jadi tidak boleh kelebihan juga Tidak boleh kekurangan Tidak boleh kelebihan Kita gunakan TDS Oke sekarang tahapan budidaya hidroponik Tahapan budidaya tanaman hidroponik ini Kita sebut sebagai 5P Yang pertama Pembibitan Pembibitan ini Sama seperti pembibitan pada Budidaya tanaman sayur biasa ya Jadi bisa langsung di media tanam Atau kita semai dulu bibitnya Nah menyemainya itu bisa dengan media pasir Atau rockwall tadi Biasanya orang menggunakan rockwall yang segi 4 itu Nah untuk menyemaikan bibitnya Nanti setelah tumbuh Tumbuh baru kita pindahkan Nah yang kedua adalah Kita melakukan persiapan larutan nutrisi Siapkan juga larutan nutrisinya nanti Ketika kita menggunakan nutrisinya Kita bisa menggunakan sistem menggenang ya Atau mengalir Jadi air yang mengandung nutrisi tadi Bisa menggenang bisa juga mengalir Biasanya itu lebih bagus mengalir Supaya sirkulasi udara pada air tersebut juga ada Bagus Selanjutnya yang ketiga adalah penanaman Nah apabila kita melakukan pembibitan dengan cara persemayan Maka nanti kita pindahkan ke media steril ya Yang sudah untuk perkembangannya nanti Yang itu sudah kita siapkan Nah kalau misalnya kita tidak melakukan persemayan Kita tanam saja langsung di media tanam tadi Tidak apa-apa Kemudian selanjutnya adalah perawatan Perawatan ini harus kita perhatikan ya Nah pada awal-awal kita menanam Berarti tumbuhannya itu masih muda Jangan kita letakkan di bawah cahaya matahari langsung Artinya kita letakkan di tempat yang teduh Biasanya ketika dia sudah berumur 1-2 minggu ya Baru bisa kita pindahkan Karena ya tumbuhan memang membutuhkan cahaya matahari juga Tapi kalau tumbuhannya masih muda Itu tidak bagus kalau dapat cahaya matahari langsung Jadi belum siap ya Jadi kita tunggu 1-2 minggu Baru kita pindahkan ke tempat yang terkena cahaya matahari Kemudian perawatannya juga Kita harus perhatikan nutrisinya secara teratur Sirkulasi yang terjadi juga kita perhatikan Dan kita lindungi dari air hujan Jadi kita buatkan atap Supaya tidak terkena air hujan Karena air hujan kan mengandung beberapa jenis jet juga Nah jadi itu Kemudian yang terakhir adalah proses panen Nah panen ini cukup mudah ya Kalau hidroponik itu Panennya itu yang penting kita hati-hati saja ketika mengambilnya Jangan sampai mengganggu tanaman lain yang belum siap panen Kita lihat ukur Kita ukur Kita lihat Kita amati Umur panennya juga kita perhatikan Baru kita panen tumbuhan atau sayuran tadi Jadi itu adalah tahapan budidaya dengan sistem hidroponik Nah disini ada beberapa kelebihan Ketika kita melakukan sistem tanam dengan hidroponik Yang pertama produktivitasnya lebih tinggi Karena tanaman dapat dibudidayakan tanpa mengenal musim Jadi bisa kita tanam kapanpun Jadi produktivitasnya itu lebih tinggi dibandingkan ditanam di sistem yang biasa atau di tanah Kemudian pertumbuhan tanamannya itu lebih cepat Kualitasnya juga dapat terjaga Kualitas daun, bunga, buah itu lebih sempurna ya Lebih bagus Ukurannya besar biasanya Warnanya juga lebih cerah Tidak kotor karena tidak terkena tanah Kemudian lebih hemat dari segi pemakaian pupuk Pengerjaannya lebih mudah Ramah lingkungan karena tidak menggunakan pesticida Kemudian hemat waktu dan tenaga Selain itu serangan hama dan penyakit jarang terjadi ya Lebih mudah dikendalikan Penggunaan pupuk dan airnya lebih efisien Tidak ada kegiatan yang memerlukan tenaga insentif Tidak perlu kita melakukan penyiangan Penyeraman yang secara Seperti kita bertanam di lahan biasa Atau pemberantasan gulma tadi Nah, larutan nutrisi tanaman dapat dipasok sesuai dengan tingkat kebutuhan tanaman Dapat diusahakan di lahan tidak subur maupun di lahan yang sempit Tidak terlalu banyak memakan tempat Kebersihannya lebih mudah dijaga Terhindar dari penyakit Bodi daya tanamannya dapat dilakukan Tanpa bergantung musim Jadi bisa ditanam kapanpun Itu beberapa keunggulan hidroponik dibandingkan media tanah Jadi, banyak sekali keuntungannya Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran Bagi anda yang mungkin ingin melakukan tanaman Dengan sistem hidroponik ini Nah, internalisasi nilai Islam Seperti pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 19 Yang tadi sudah Ustazah sampaikan Kita nanda harus bersyukur ya Bahwa Allah telah menciptakan air Dari air itu kita bisa Untuk menumbuhkan tumbuhan Seperti buah-buahan Sayur-sayuran Nah, Allah itu maha kuasa Atas segala sesuatu Hanya dengan air saja Bisa untuk pertumbuhan Berbagai macam tumbuhan Jadi, kita harus selalu bersyukur Dan kita harus selalu Memuji keagungan Allah SWT Demikianlah materi yang Ustazah sampaikan Kita beri kesimpulan terlebih dahulu Yang pertama Secara umum Media tanam tumbuhan terbagi dua Yaitu organik dan anorganik Dua Hidroponik merupakan salah satu alternatif media tanam Yaitu dengan sistem tanam Menggunakan air dan nutrisi Tanpa menggunakan tanah Tiga Hidroponik memiliki banyak sekali keunggulan Dibandingkan menanam tumbuhan Dengan media tanah biasa Nah, demikian materi yang saya sampaikan hari ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Dan menambah pengetahuan kita Tentang sistem hidroponik Nah, anda jangan lupa ya Untuk selalu berusaha Membantu air dan bunuh di rumah Kerjakan kewajibannya Ibadah sunnah maupun wajib Dan jangan lupa juga Untuk selalu membaca Al-Quran Dan kita akan bertemu kembali Di pertemuan selanjutnya Di mantap ajaran prakarya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh